Intro Salam sejahtera untuk umat Tuhan dimana saja Anda berada Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi sahabat yang kudus Apapun keadaan saudara saat ini Tuhan tetap mengasihi Anda Mari kita ikuti renungan buka sahabat oleh pendeta Roni Ungu Intro Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Puji Tuhan kita berada kembali di waktu perenungan buka sahabat Tuhan sudah jaga dan berkati kita Di enam hari bekerja sehingga kita boleh memasuki sahabat Tuhan yang kudus Mari kita dahului dengan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak di sorga kami puji nama Tuhan oleh karena kebaikan Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus juru selamat kami Amin Saya mau kita membaca di dalam Masmur Pasal 100 Ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir Hanya terdiri dari lima ayat saja Masmur Pasal 100 Masmur untuk korban syukur Bersorak-soraklah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita Umatnya dan kawanan domba gembalaannya Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya turun temur Jika saudara hari ini dalam keadaan baik Diberkati oleh Tuhan Tidak dirundung dengan kesedihan dan kemalangan Mungkin kita memiliki alasan Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik Bahwasannya, kasihnya terus menjadi bahagian Saudara dan saya Bagaimana kalau kita saat ini Sedang kesulitan Bagaimana kalau hari ini saya sedang menderita Oleh karena pelbagai persoalan hidup Bagaimana hari ini saya terkekang Saya dalam tekanan Oleh karena kesulitan Yang kita hadapi sebagai manusia Adakah kita tetap memuji Tuhan Adakah kita menyatakan Tuhan itu baik Bagi saudara dan saya Sebagai anak-anak Tuhan Apapun yang terjadi Kepada saudara dan saya Kita dipanggil untuk memuji Allah Dan bersuka di dalam dia Sekalipun hari ini kita tidak nyaman Sekalipun hari ini kita mendapat tantangan Sekalipun hari ini kita susah Tapi Tuhan memanggil kita untuk memuji dia Ketika kita susah Disinilah kita dapat merenungkan Bahwa Tuhan tahu hidup saya Tuhan mengetahui jalan-jalan hidup saya Dia Allah pencipta kita Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan Poin pertama adalah Kalau kita susah Tetaplah bersyukur kepada Tuhan Dan nyatakanlah kebaikan Tuhan Dalam kehidupanmu Secara pribadi Bertemu dengan orang Atau bertemu dengan anggota jemaat Nyatakan kebaikan Tuhan Dalam hidupmu Sekalipun engkau lagi susah Kedua Ini poin yang penting bagi kita adalah Rasakan kebaikan Tuhan Ketika engkau susah Memang kita menemukan kesulitan Ketika kita susah Tetap bersuka cita kepada Tuhan Itu adalah perbedaan Itu adalah kualitas kekristenan Yang Tuhan mau saudara dan saya alami Setiap hari Dengan kata lain bahwa Undangan Untuk datang bersuka cita Kepada Tuhan Bukanlah tergantung Kepada situasi Hati kita Yang sedang baik Atau tidak baik Tetapi ini adalah bagian kehidupan kita Karena kita hidup di dunia Penuh dengan tantangan Penuh dengan permasalahan Tetapi Tuhan Rindu Saudara dan saya Merasakan Bahwa Hanya Tuhan yang baik Dalam hidup ini Dia mengetahui persoalan kita Dia mengetahui Apa yang terbaik Dalam hidup kita Bersyukurlah kepada Tuhan Karena kebaikannya Bagi saudara dan saya Jika hari ini Saudara dan saya Diperkenankan Tuhan Membuka sahabat Bersyukurlah kepada Tuhan Katakanlah kepada Tuhan Engkau Allah yang baik Jika hari ini Engkau Merasakan Kesusahan Kedukaan Dan Lain sebagainya Di dalam kehidupan Pergumulan kita Katakan kepada Tuhan Tuhan Aku mau bersyukur Aku mau memuji Tuhan Karena Engkau Allah yang baik Allah lah Sumber kehidupan kita Dialah satu-satunya Allah yang baik Yang membuat Hidup saya Lebih baik Sekalipun Saya dalam Kesusahan hari ini Kesusahan manusia Kesusahan Dalam pergumulan Tetapi Tidak dapat Mengalahkan Hubungan saya Dengan Tuhan Karena Dia Allah Saya Dialah Kehidupan saya Dialah penopang Hidup saya Dan kasihnya Kepada kita Adalah Kasih setia Yang berlaku Selama-lamanya Kesetiaannya Turun Temurun Kebenarannya Telah menjadi bagian kita Dan Ketika Saudara dan saya Menghadapi Apapun Dalam hidup ini Apapun yang sedang Terjadi Dalam keluarga kita Dalam hidup Pribadi kita Tuhan Rindu Engkau Dapat Menyatakan Bahwa Dia baik Tuhan Tidak pernah Berubah Kepada kita Nyatakanlah Ini Dalam hidupmu Kasihnya Yang besar Terus Bersama Dengan saya Dalam Kehidupan Yang sulit Sekalipun Kiranya Renungan Buka Sahabat ini Boleh Menolong kita Untuk Senantiasa Bersyukur Kepada Tuhan Sebab Ia baik Tuhan Memberkati kita Shalom Selamat Sahabat Mari kita Berdoa Bapak di Sorga Kami Datang Kepadamu Kami Bersyukur Untuk Semua Kebaikan Tuhan Apapun Yang terjadi Dalam hidup Kami Kami rindu Selalu Melihat Tuhan Memandang Tuhan Yang Memberikan Kepastian Bagi Hidup Kami Biarlah Kami Boleh Menikmati Sahabatmu Dengan penuh Sukacita Bersama Dengan Keluarga Dan Jemaat Tuhan Ini Doa Kami Tuhan Dalam Nama Yesus Juru Selamat Kami Amin Selamat Sahabat Tuhan Berkati Bersama